paraffin embedding membuat blok paraffin kemudian memotongan di mikrotom setelah itu flotasi ya itu memasukkan potongan ke waterbed ya kemudian dikeringkan section drawing kemudian setelah itu setelah perbaratnya kering kita masuk ke staining ya pewarnaan eh pewarnaan nanti tergantung dari proses awalnya processingnya jadi nanti kalau prosesinya enggak bagus kemudian memotongnya enggak bagus semua akan terlihat setelah kewarnaan ya misalnya bisa dipotong mungkin diwarnai jelek kemungkinan nanti juga prosesing jaringan itu kalau pas kita motong di mikrotom kalau jaringan yang nggak bisa menyatu dengan paraffin berarti ada prosesin juga yang salah ya jadi proses dari awal sampai akhir itu akan terlihat mungkin kalau semuanya lancar mungkin pas pewarnaan setelah kita lihat di mikroskop nggak lancar ya ada yang salah ya jaringannya yang rusak atau ada masih ada airnya ya kita tidak tahu ya pemangkasan jaringan jadi kita masuk nanti kalau pas praktikum mungkin karena sudah online jadi kemungkinan seperti kakak kelas kalian nanti langsung di pemotongan ya pemotongan mikrotom nanti pemangkasan jaringan kemudian pemangkasan jaringan ini bisa dilakukan dengan mendinginkan blok dulu ya didinginkan di kulkas minimal 15 menit lah ya biar parafingnya itu bener-bener keras gitu ya pasti potong kemudian sudut pisau diperhatikan nanti pas di laboratorium nanti dikasih tahu sama saya atau nanti sama Mbak Ana tomba Rizka cara setting mikrotomnya ya jadi ada settingannya cara setting pisau nya cara mengganti pisau nya cara mengganti ukuran potongannya ya nanti kita kasih tahu kemudian setelah dapat potongan kita masukkan di waterbat ya kita masukkan di waterbat kalau motong jaringan pas dimasukkan waterbat jangan lebih dari satu potongan jaringan ya kalau lebih dari satu potongan jaringan nanti Oh bisa salah identifikasi atau salah mengambil ya karena pas di waterbat kita enggak tahu itu kan nggak ada labelnya dan potongannya itu kan enggak ada identifikasi identitasnya ya identitasnya kemudian pas mengambil itu hati-hati dengan lembut ya pas mengambil sama pas meletakkan biasanya kalau pas meletakkan kadang kalau ada yang ada angin atau ada yang berbicara itu biasanya potongannya bisa Oh itu terbang ya jeterbang karena tipis sekali ya potongannya bisa terbang kemudian setelah kita ambil dari waterbat ini kemudian kita kerenkan di oven ya tapi jangan terlalu panas ovennya biasanya kita pakai 37 atau 38 derajat celcius ini sudut pemotongan kemarin yang bener yang ah ya jadi agak miring tapi enggak terlalu miring banget enggak seperti di C ya enggak lurus banget kemarinnya yang B terlalu lurus ya yang bener yang ah ini pas pemotongan kemudian kita masuk ke eh pewarnaan rutin Hai kemarin mungkin sudah saya singgung sedikit jadi hemactosilin ini teroksidasi menjadi hematinnya dan karena adanya morph dan ya dia bisa mengikat DNA jadi dia mengikat kromatin di inti sel ya dia akan mewarnai kromatin makanya yang diterwarnai H itu yang paling pertama itu adalah inti inti sel ya inti sel ya inti sel kemudian nanti baru setelah itu kita konten dengan yosin ya pelakangnya kita lakukan the boxing itu sama seperti deparafinisasi ya deparafinisasi deparafinisasi Hai parafinisasi selesanya juganya ini menghilangkan parafin ya kita hilangkan parafin yang menyatu dengan jaringan kemudian kita setelah deparafinisasi biasanya kita lakukan dehidrasi ya menghilangkan cairan deparanevisasi ini biasanya kita pakai silol atau silin kemudian dehidrasi ini berarti Oh ini bukan dehidrasi ya ini bukan dehidrasi kalau dari silol biasanya itu alkohol absolut ya bertingkat ABS alkohol absolut ini berarti proses rehidrasi ya rehidrasi re ya bukan dehidrasi tapi re rehidrasi kemudian setelah itu setelah direhidrasi kita masukkan air kita cat dengan hematocilin nah ini cat pertama prinsipnya ini ya jalan mengecat intinya dulu ya kemudian kita lakukan diferensiasi ya ini biasanya kalau di laboratorium kita jarang dilakukan ini biasanya pakai larutan asam bisa pakai alkohol asam kita mengurangi kelebihan pewarna dalam pengetatan hematocilin ya kelebihan warna di sini ya di jaringannya kita mengurangi cat hematocilinnya biasanya warnanya akan ungu buangnya gitu Nah kita biasanya langsung ke di sini setelah hematocilin kita bluing ya kita bluing setelah bluing ini warnanya agak kebiruan ya kebiruan jadi nggak ungu banget nah ini proses ini bluing ini biasanya eh kita cek di mikroskop ya apakah sudah biru atau belum karena tergantung dari setiap organnya juga ya kan beda-beda organnya jadi kita cek apakah sudah eh biru namanya juga bluing ya kita membirukan karena terlalu ungu banget kalau sudah baru kita masuk proses selanjutnya kita masuk ke alkohol biasanya kalau 70 kemudian baru masuk ke Yosin ya Yosin kontestine kemudian kita proses dehidrasi Nah kenapa kita dehidrasi karena kita mau ke sini ya cover strip atau disebut juga dengan mounting 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 ya kita dehidrasi kita hilangkan cairannya ya karena kita tadi rehidrasi di sini kemudian masuk ke keliring ya keliring kemudian mounting ya kita cover biasanya kita pakai eh perkat mountingnya ini adalah reken entelan ya pakai entelan kalau dilapetin dia apakah ada yang lain seperti contoh nih kalau di parasit itu dulu kita pakai kanada basam ya karena ada basam kemudian mungkin kalau di hematologi dulu sempet juga di karyat itu resennya membawakan yang namanya ezmon ya ezmon ezmon namanya Nah kalau mungkin kalau kalian di literasi ya baca di buku-buku itu ada singkatan dpx ya ya itu sama ya hampir mirip-mirip ya jadi ada banyak macamnya tergantung dari harga kemudian mungkin harga kemudian komposisinya ya entelan ini biasanya kita beli 100 mili itu kemarin plus minus ya di angka 1,5 juta pun pun jadi angka 1,5 bentar ya nih harganya jadi cukup mahal yang paling mahal itu karena ada basam itu sekitar di angka tiga ya dua kalinya hampir dua kalinya itu biasanya kalau di paras itu yang agak kuning nanya Oke sampai sini ada pertanyaan mungkin kalian kemarin sudah download yang dari komankos ya situ itu dari komankos itu ada beberapa tipe ya ini enggak saya ambil dari komankos itu saya ambil dari Oh buku ya ku yang di luar negeri jadi emak tosilin ini ada banyak matemnya ya nanti bisa baca datanya di Oh buku sito-histo dari teman-temankos ya jadi perbedaannya mana nah yang paling sering kita pakai itu biasanya Haris sama Mayer hari sama Mayer yang lain mungkin banyak ada elix ya kemudian ada kills ada calls ya nanti silakan perbedanya yang mana nah nah nanti yang terpenting kita tahu yang dua dulu ini ya mungkin ada lagi yaitu yang kandungan ada kandungan besinya itu diawali dengan airannya airan emak tosin itu juga banyak macamnya ya nanti silakan dipelajari untuk hematocin Haris sama Mayer itu perbedaannya yang paling menonjol adalah pengencernya ya pengencernya Haris itu pakai alkohol ya makanya tadi kita Oh mau rehidrasi ya disini Mayer pakai aku ades ya desert water seperti aku ada situ kemudian ini aksidannya ya jadi dia pakai merkuri disini pakai sodium bedat jadi beda ya Nah disini stand tipnya itu itu lebih ke but progressive sama regresif steinnya jadi bisa direct bisa indirect maksudnya gitu kalau disini cuma progressive sign ya itu jadi beda ya kita harus tahu mau pakai komponen cat yang mana yang yang bagus yang mana ya ah nanti silahkan baca penjelasannya lebih detail di situs teknologi Oh jadi kemongkas itu sudah lumayan bagus ya kemudian ini tadi step-stepnya ya nih prosedur singkatnya jadi pakai silinnya di sini di sini di parafinisasi itu biasanya pakai silinnya diganti berarti silin 123 jadi ada tiga macam staining chair yang kita pakai staining chair atau copling chair namanya ini kemudian keren kerennya 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 kerenya di sini dua kali ya tergantung dari persen yang kita pakai ada yang sampai 30 persen alkohol ya jadi ada berapa persen alkohol kemudian di sini pengecatan inti memak toksilin ya kemudian ini tadi yang saya masuk bisa pakai acet alkohol ya oke maaf kemudian doing ini kita pakai air mengalir ya sini sama dan mengalir kemudian kontrol masalahnya eosin eosinnya yang dipakai eosinnya ya jadi mungkin ada yang tipe-tipe lainnya kemudian dehidrasi kliring dan mounting ya ini karena enggak cukup tak jadikan satu ya kliring sama monteng eh ini contoh hasil pengecatan hae jadi kalau kolagen nanti ada pink pucatnya tapi biasanya kita paketnya Oh yang ada sitoplasma nya ya jadi kita bisa kelihatan yang sitoplasma nya itu agak Oh ungu atau merah nanti ya tergantung dari sifatnya dia sidofilic atau basophilic nya kemudian inti lebih biru agak keungguan ya biasanya kalau kita lihat mungkin warnanya ungu ya ungu tua dengan ada itu biru-biru-biru keungunya berhubung kalau ada sel elektrosit nanti merah ini contoh Oh pengecatan yang baik ya jadi kalau mau tetap yang baik seperti disarankan dari Laika itu gunakan waktu yang akurat ya jadi proses-proses tadi harus eh gunakan waktu yang akurat jadi misalnya kalian nanti kerja itu biasanya kalau kurang pas itu nanti diwati tambahin waktu sendiri jadi nggak harus sesuai literatur gitu ya jadi kayak jam terbang lah mainnya gitu jadi kayak main insting Oh ini kurang lama Oh ini terlalu lama gitu kemudian memantap kualitas ya pakai set kontrol biasanya nah set biasanya apa bisa baca di situ logi tadi tadi kayaknya ada menak baca-baca itu ada pakai jaringan apa gitu kan yang bisa pakai kontrolnya gitu kira-kira catnya bagus banget nah kemudian standar pasti pewarnaan yang kondisi pewarnaannya itu harus bagus kalau udah dipakai berapa kali ya diganti kalau mungkin mau dipakai ya di saling dulu ya kemudian proses depanifisasi harus lengkap ini contoh apa-apa yang enggak bagus ya ini yang bagus ini enggak bagus ini agak gurem nih ya agak gurem ini juga perbarui raken tadi ya hindari bagian secara hidrasi ya hidrasi bagian secara menyeluruh jadi proses-proses tadi harus Oh bagusnya bantau kualitas dimaksosilin ini masih termasuk di sini ya bluing ini juga makanya tadi kita harus lengkap kita cek di mikroskop kemudian hindari ponselnya tidak merata ya ini bisa juga kita cek ya cek di mikroskop kalau kita kurang mungkin bisa masukin lagi di cat eosin kita lamakan lagi tuh kemudian pantau PH karena biasanya pengecatan itu sangat tergantung dari sini PH ya ibaratnya seperti tadi ada inti ya inti kemudian ada sitoplasma dia sifatnya berbeda ya ada yang berbeda nah ini ada yang asidophilic ada yang basophilic ada yang asam ada yang basah yang asam mengikat di hati basah yang basah mengikat yang asam ya Oke mungkin itu kalau ini bukal ya ini untuk sitologi untuk apa Nikolo eh kemudian disini tak tambah slide jadi saya punya 52 sebenarnya hampir mirip sih nah ini untuk emaktosilinnya ya jadi ada struktur anionik asam basophilic yang menjadi biru keungguan kemudian emaktosilinnya adalah pewarnaan dasar yang tradisasi menjadi hematin nah ini mordani ini sangat berpengaruh karena dia akan meningkatkan kemampuan mengikat si hemaktosilinnya ya kalau nggak ada modanya dia nggak bisa ya Nah di sini modanya itu macam-macam makanya tadi ada macam-macam jenis hematosilinnya kemudian eosin ini mewarnai struktur kationik atau yang basah jadi si eosin mengikat eh komponen sel yang bersifat basah kalau si hemaktosilin itu mengikat komponen sel yang bersifat asam ya kebalikannya itu kemudian ios yang dipakai ya sini yang sering dipakai ya ya kemudian ada campurannya ada asam asetatnya ini untuk mempertajam selain eosinnya bisa pakai A50 A65 ya ini contoh hasil pemanaan hai kulitnya mungkin kalau pas kemarin sama bu Fitri sudah lihat ya dari sel epitel ya kita itu banyak ya contohnya kayak ini yang ditunjuk nih salah satu sel ya sel kulit nah kulit itu kayaknya ada lima lapisan ya masih ingat terbangga kemudian langkah pewarnaan tadi sudah ya ini bluing kemudian pewarnaan yang bagus ini ya ini terlalu terburu-buru jadi ada yang enggak terwarnai huram kemudian ini catnya kurang eh masuk ya gunakan set kontor jadi Oh ini protokol paling tidak sesuai atau fixasinya enggak sesuai ini kemudian nah selain Oh tadi standarifasi penawalan ini yang paling Oh membantu pewarnaannya sama proses ini agitasi ya atau yang dimaksud dengan pergetaran ya menggetarkan atau digoyang gitu agitasi ya selama langkah pewarnaan ini gambarannya kalau ini pakai alat ya jadi eh sebenarnya kalau kita kerja di lebih ha itu prosesinya pakai alat kemudian pengecatannya pakai alat ya yang masih manual itu adalah pemotongannya jadi pemotongan itu masih pakai tangannya masih mikrodomnya pasti di kita putar-putar kita embedding juga masih pakai tangan masih manual tapi alatnya udah canggih ada di sisi kanan itu ada panas sisi kiri ada yang dingin jadi langsung ini proses eh depara visasi yang tidak lengkap ya jadi masih ada putih-putihnya ini ada putih-putihnya yang lainnya ini ya ini enggak lengkap nah kemudian ini reagen ya kalau teriaken pewarna 30 atur besar jumlah setnya jadi kalau sudah banyak proses yang dilakukan ya segera diganti ini contoh yang cat yang agak burung ya semuanya kemudian ini contoh reidrasi yang tidak bagusnya satan emoksosilin terkontaminasi alkohol dan silin jadi kalau masih ada alkoholnya masih ada silolnya itu nanti menyebabkan kewarnaan yang tidak bagus juga ya nanti pas masuk kewarnaan enggak bagus pantau kuatasi maksosin tadi kemudian yang saya ingin lihatkan adalah nah ini biasanya nah ini biasanya pas sampai cover sleeping tadi mounting itu masih ada air atau kalau udara kalau udara mungkin pas proses mountingnya enggak enggak bagus ya Hai biasanya masih ada airnya masih ada air masih ada gelembung itu itu sudah di mounting ya jadi mounting ini mungkin prosesnya dehidrasinya enggak bagus ya oke ada apa setnya enggak enggak berubah atau gimana berubah Pak sampai langkah sebelah seberasih sebelumnya Oh ya ada pertanyaan mungkin tadi yang lain-lain yang lain-lain siapa ya Pak ya izin bertanya tadi kan Bapak bilang katanya kalau aku warna anak itu waktunya tergantung gitu ya Pak saya enggak sesuai dengan literatur Nah apakah perbedaan jaringan yang diudah tuh apa mempengaruhi waktunya ya Pak bisa juga bisa juga mempengaruhi ya bisa juga tapi hampir mirip-mirip sebenarnya tapi jangan kaget kalau misalnya prosedur di laboratorium kita kemudian prosedur di rumah sakit misalnya karyati kemudian tuku itu berbeda ya karena eh dokter spesialisnya kemudian atau analisnya itu dia mengikuti si dokter spesialis itu ya jadi eh penglihatan si dokternya Oh ini pohonnya si hae kurang tajam gitu tolong dilamakan gitu kan gitu jadi mungkin di hae misalnya satu menit gitu ya di rumah sakit ini ada yang dua menit gitu kemudian di rumah sakit mana mungkin ada sampai lima menit ya jadi tergantung sih SOP nya nanti ya itu tapi inti dari prinsip masing-masing proses perwarnaan itu sama jadi ada fiksasi LDP vanis di parafinisasi dulu kemudian ada di reidresi di kemudian dicat gitu prosesnya sama gitu baik Pak terima kasih ya sama-sama untuk waterfront misalnya digunakan untuk satu jaringan mau digunakan jaringan yang dua berbeda saya apa airnya perlu digunakan Pak kalau airnya masih Oh jernih ya airnya masih jernih nggak terlalu banyak parafin gitu boleh dipakai lagi enggak warna-warna masalah ya enggak akan mempengaruhi apa ya jaringannya asalkan yang penting jaringannya itu jangan jadikan satu di satu waterbat ya itu oke Waalaikumsalam enggak papa silahkan ah nanti bisa Oh yang izin sih bisa apa lihat videonya ya gitu jadi enggak masalah kalau masih hanya masih bagus masih bersih maksudnya gitu ya eh ini yang lain bisa kita lihat di PDF nya Laika ya itu tipsnya ya nanti saya putkan yang punya saya juga enggak apa-apa ini contoh PH yang enggak bagus jadi eosinya tidak mewarnai ini uh semua ya tidak mewarnai gitu jadi masih kalau mau ngecat alkohol misalnya kalau sudah satu minggu dipakai dipakai misalnya di laboratorium kita kan biasanya cuma satu minggu sekali ya jadi kita harus ganti alkoholnya ya biasanya kalau itu kan menguap yang mau kalau aasiswa dipakai itu kan biasanya buka-tutup buka-tutup nah makanya kita ganti oke ini juga masih ada Oh nah ini contoh gelombong ya nih gelombong nih nih ada yang pengaringan Oh jika berdibiarkan mengering sebelum ditutup ini tampak hitam jadi biasanya setelah masuk sekeliling ya silol terakhir itu itu jangan biarkan sampai mengering betul jadi masih ada silonya enggak masalah dia akan menyatu dengan si entelan atau larutan mounting yang tadi ya masih ada sedikit enggak ya semoga kakaknya cepat sembuh ya ya ada pertanyaan lagi kita nanti main game game nya nanti seputar processing jaringan sama pewarnaan Hai ya nanti kita lihat skonnya kalau banyak yang jelek kita akan ulang minggu depan ya atau mungkin kalau minggu depan sudah mulai evaluasi ya nanti di hari apa nanti tak bukain live quiznya ya kalau ada jam yang enggak kepake ya nanti sipnya silahkan lebih misalnya itu oke eh mungkin Senin ada post-test ada post-test tapi kalau kuisnya nanti di rank 1-10 silahkan tidak usah ikut post-test ya post-test hari ini untuk materi hari ini kalau nanti bisa jawab lebih cepat ya nanti yang mengizinkan silahkan bisa ikut post-test di Vika saja ya begitu ya setuju sejak oke ya oke persiapan dulu mungkin yang tadi saya jelaskan akan keluar semua ya nanti ada selingan yang prosesinya prosesing jaringan kemarin kemudian instrumennya jangan lupa kemarin hari ini mungkin ada juga ada yang tak sebutinnya ah adik hai 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 oke saya share screen aja kodenya kelihatan enggak buka join my twist ya kodenya 581673 eh silahkan kita sambil nunggu malam minggu ya nah sambil nunggu malam minggu ya 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 selamat menikmati 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 Ika selamat menikmati 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 selamat menikmati